tidak dapat lihat ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala hadihin niyah wa li kulli niyatin saliha wa ila hadratin nabiil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytih wa muallif hadhal kitab al-fatiha ya'udzubillah minnas shawtanir rajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki ya'mitin iyaka na'budu wa iyaka nasla'inuh adina suratal mustaqim surat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-ma'udubi alayhim wa la dhalim rabhi ufirli wa liwaliday amin ya rabhi sali ala muhammad ya rabhi sali alayhi wasallim ya rabhi sali ala muhammad ya rabhi sali alayhi wasallim ya rabhi sali ala muhammad ya rabhi sali alayhi wasallim ya rabhi sali ala muhammad ya rabhi sali alayhi wasallim ya rabhi sali ala muhammad ya rabhi sali alayhi wa ala alihi washabihi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 iladzi ja'ala al-ilma arfa'a al-sifat il-kamaliya wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika alhamdulillah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh away ikhasa walakil ubudiya والصلاة والسلام على سيدنا محمد الملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جلا وعلى وعينه صلى الله عليه وسلم فسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا معصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالو خيرا وافرا أما بعد حضرت المقرامين والمحترامين para علم para kiai para نهديين والنهديات yang dimulakan oleh Allah mengawali pembacaan kitab kali ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan budi serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan ni'mat limpahan rahmat serta limpahan sehat Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kewajiban yang pertama menjalankan ibadah sholat fardhu asar dilanjutkan dengan tolabul ilmi salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan belialah kita dapat memeluk agama yang dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakni agama Islam ma'anshurul hadhirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada makolah yang ke-17 kita sekarang akan masuk pada makolah yang ke-18 Bismillahirrahmanirrahim dikatakan dikatakan kata tila ini majuhul majuhul itu kalau bahasa Indonesia namanya apa pasif kalau kola itu aktif nga tila dikatakan dikatakan siapa yang mengatakan disini tidak ada kejelasan tetapi disini penulis kitab menulis bahwa man taroka man taroka man taroka dhunuba rokok kolbuhu man barang siapa taroka yang meninggalkan adhunuba dosa rokok maka orang itu akan tipis apa yang tipis kolbuhu hatinya di dalam makolah ini dikatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan dosa dosa maka dia akan mempunyai hati hati yang tipis tipis itu kalau kita lihat benda kemudian bendanya yang tipis apalagi kalau tipisnya kertas kalau kita melihat benda bendanya yang tipis seperti kertas ini mudah artinya lentur lentur tidak keras maksudnya apa lentur itu maksudnya dia fayak balun nasihata karena hatinya lentur hatinya tidak keras maka dia akan mudah akan bisa menerima nasihata menerima nasihat wayah sya'u lah dan dia tidak hanya menerima saja tetapi akan khusyuk akan tenang ketika mendengar nasihat nah disini kalimatnya taroka atau man taroka lunuba rokok kalbuhu rokok tadi dijelaskan bahwa lain itu lentur lunak tidak keras artinya tidak takabur kalau orang bisa meninggalkan dosa maka dia akan bisa tidak menjadi orang yang takabur termasuk juga tidak akan mempunyai sifat hasud hasud kemudian dia tidak mau berburuk sangka itu kalau orang mau meninggalkan dosa dosa itu kalau orang yang banyak melakukan dosa justru dia akan takabur seperti syaitan itu kan takabur karena dia ingkar karena dia menuntang disuruh sujud kepada Nabi Adam dia tidak mau tidak melakukan dosa kalau orang sudah melakukan dosa maka akan mengaktifatkan dia menjadi takabur kalau orang takabur nanti akan ada sifat-sifat yang tercelak lainnya takabur juga termasuk sifat yang tercelak hasud nanti akan naik jadi hasud hasud itu apa orang yang hasud itu dia mengharapkan kenikmatan yang dia miliki oleh orang lain itu hilang terputus nikmatnya itu dia mengharap agar nikmatnya terputus nah sedangkan kenikmatan itu macam-macam ada orang yang nikmat nikmatnya dengan jabatan ada orang punya kenikmatan jabatan sehingga karena kita mempunyai jabatan jabatan adalah satu hal yang nikmat pasti akan ada orang yang hasud terhadap kita setiap orang yang mempunyai kenikmatan pasti akan ada orang yang hasud terhadap kita kalau orang yang hasud pasti dia akan mencari mencari kelemahan kita mencari aib kita itu disebabkan karena hasud mencari bahkan kalau perlu menfitnah tidak hanya berbohong tetapi juga akan menfitnah agar namanya jatuh itu kalau kita punya hasud dan juga kalau orang yang yang melaksan yang bisa meninggalkan dosa maka dia akan terhindar dari sifat suudhon berburuk sangka ini hasud kalau kita bisa meninggalkan dosa maka hati kita akan menjadi lunak tidak takabur tidak hasud dan juga tidak suudhon kemudian dosa dosa itu terhadap siapa apakah dosa kita kepada Allah apakah dosa kita terhadap sesama manusia sebab kalau dosa dosanya kita kepada Allah dosa kita terhadap Allah itu akan mudah akan mudah diampuni kalau kita mau memohon ampun tetapi kalau dosa yang antar sesama manusia ini sulit disini disebutkan azambu salasun dosa itu ada tiga ada zambun yuhfaru ada dosa yang bisa diampuni ada dosa layu faru ada dosa yang tidak diampuni ada dosa muallakun dosa yang bergantung kalau dosa yang diampuni itu antara hamba dengan Allah kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah baik kesalahan itu yang berhubungan dengan ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah misalkan kita pernah meninggalkan sholat seumpama itu kan kita berdosa kepada Allah misalkan kita pernah meninggalkan puasa kita berdosa kepada Allah kita pernah tidak zakat kita berdosa kepada Allah ketika kita berdosa kepada Allah Allah kalau kita memohon ampun Allah pasti akan mengampuni kita pasti dengan catatan kita mau memohon ampun berbeda dengan dosa yang Allah tidak akan ampuni Allah akan tidak mengampuni dosanya orang asyirkubillah orang yang menyukutukan Allah ini Allah tidak akan mengampuni dan ada lagi dosa mu'alab dosa yang bergantung antara hamba dengan hamba yang lain Allah tidak akan mengampuni dosanya seorang hamba ketika hamba itu mempunyai dosa kepada hamba yang lain misalkan kita pernah mempunyai hutang kepada si A sampai wafatnya kok kita tidak melunasi dan kita masih dosa dengan orang itu dan ketika kita mempunyai dosa kecuali kalau dia memberi ampun kalau dia sudah kasihan orang sudah meninggal walaupun dia meninggal dia tidak meminta ampun sudah kita relakan ini namanya mu'alab selama antara yang berhubungan itu saling memaafkan itu namanya mu'alab itu Allah baru kalau dia memohon ampun Allah akan mengampuninya tetapi kalau antara manusia dengan manusia yang lain antara yang satu dengan yang lain itu tetap mengotot saya tidak akan mengampuni dia seumpama ada karena saking salahnya saking besarnya sangat menjengkelkan sehingga orang ini tidak mau mengampuni itu Allah tidak akan mengampuni kecuali kalau dia sudah mengampuni ini namanya mu'alab jadi ketika kita melaksanakan dosa kita menghindarnya disini disebutkan mantaroka barang siapa yang meninggalkan dosa maka dia hatinya akan menjadi lunak artinya apa dia akan menerima nasihat akan menerima nasihat dari siapa kadang-kadang kadang ada orang yang sudah tua dia melakukan kesalahan dinasehati oleh anaknya kadang-kadang anaknya lebih tahu karena dia punya apa dia tidak bisa menerima nasihat kadang-kadang ada orang yang tidak mau menerima sehat berarti dia melakukan dosa tetapi kalau orang yang meninggalkan dosa maka dia akan dapat menerima nasihat dan juga nasihat itu kadang-kadang dari yang sesama atau yang sepadan setara sesama mudanya kadang-kadang bisa menerima kadang juga ada orang yang orang tua yang menasehati kita ketika kita melakukan kesalahan orang tua memberikan nasihat nah ketika kita menerima nasihat berarti kita sudah tergolong orang yang mantarokadunubak kita tergolong orang yang meninggalkan dosa kalau orang yang meninggalkan dosa maka hatinya akan menjadi lunak rokok tipis sehingga mudah untuk menerima menerima nasihat waman dan barang siapa tarokah yang meninggalkan al-haram perkara yang haram ini perkara yang meninggalkan perkara yang haram ini untuk saat ini kayaknya kayaknya hal yang hal yang langka karena ada orang punya prinsip cari yang haram saja susah apalagi yang halal seperti apa syairnya Roma cari yang halal cari yang haram saja susah apalagi yang halal cari yang haram saja susah apalagi yang halal untung teman-temannya Roma itu menjawab jangan didengar jangan didengar jangan didengar itu sangat tidak benar jangan didengar itu kalau akhirnya Roma orang sekarang mantarokal harama barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram nah haramnya ini filmakun pada perkara-perkara yang dimakan kita usahakan bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram baik itu yang makun perkara-perkara yang dimakan wal malbus atau perkara-perkara yang dipakai yang dipakai yang dikenakan wa wairihima dan selain daripada keduanya ini kita dianjurkan agar kita meninggalkan makanan makanan yang haram karena makanan yang haram itu ketika kita memakan makanan yang haram wa'akalal halala dan ketika memakan makanan yang halal sofat fik ratuhu maka akan menjadi bening bening fikirannya kalau orang makanan yang halal kalau orang meninggalkan makanan yang haram ada dulu itu ada seorang zahid orang yang zuhud orang yang senantiasa menjaga tentang kehalalannya makanan suatu ketika nama-namanya beliau adalah Ibrahim bin Adham namanya Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham ini adalah salah seorang sufi orang yang ahli tasawuf tasawuf itu orang yang bersih orang yang putih tasawuf itu asalnya kata dari sofa sofa itu pakaian wall wall itu wall yang putih artinya kalau sofi berarti orang yang berpakaian putih tetapi disini artinya bukan orang yang berpakaiannya putih tetapi tetap termasuk hatinya bukan pakaiannya saja sekarang orang pakaiannya putih tapi hatinya hitam banyak banyak orang pakaian putih sofa 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 itu orang yang menggunakan pakaian putih sehingga tasawuf orang yang tasawuf itu orang yang bersih menjadi apa menjaga makanan dari makanan-makanan yang haram termasuk Ibrahim bin Adham beliau ini orang yang jahit orang tasawuf suatu ketika beliau ini ibadah haji ketika beribadah haji dia senang sering datang ke Beitul Maqdis Beitul Maqdis itu disana ada tempat Kuba Sohro itu ada nama tempat tempat yang nama tempat Kuba Sohro ketika beliau haji hajinya sudah selesai mau ke Palestine mau ke Beitul Maqdis Palestine ya Beitul Maqdis jaraknya itu kalau jalan kaki empat bulan baru sampai karena tidak ada pesawat empat bulan baru sampai sehingga ketika beliau itu mau ke sana beliau beli kurma ketika beli kurma beli satu kilo setelah beli kurma ternyata apa di timbangan itu ada di bawah itu ada yang jatuh kurma satu kemudian setelah dia bayar dia ambil dia ambil kurma yang satu itu di bawah dikira dia sudah ditimbang artinya termasuk termasuk dalam satu kilo itu ini dia ambil setelah dia ambil dia makan setelah dia makan sampai di palestin sampai di betul maqdis dia melaksanakan ibadah sholat berzikir ketika berzikir ada suara namanya hatib suara tetapi tidak ada orangnya suaranya para malaikat ini suaranya suara itu dulu ini Abraham Ibrahim Bithat Adham ini orang yang bersih tapi sekarang sudah dikotori oleh makanan yang haram sehingga doanya tidak terkabul sholatnya tidak diterima gara-gara mengambil seputir kurma yang dia beli dikira kurma itu miliknya atau sudah termasuk dalam timbangannya kalau ibu-ibu malah justru kalau beli cicipi dulu cicipi sudah banyak tidak jadi kemudian cicipi lagi tidak jadi itu biasanya kalau ibu-ibu begitu cicipi bahkan belinya satu kilo mungkin yang masuk sudah satu ounce nah itu beliau itu hanya tidak sengaja tidak sengaja karena dia itu dia kira bahwa kurma yang jatuh di bawah timbangan itu dia miliknya sudah tertimbang setelah sampai sana ada suara malaikat berdengung hanya ternyata ada suara bercerita oh iya dulu ini empat bulan yang lalu ibrahim fit adham ini pernah membeli kurma tetapi ada satu kurma yang tidak ditimbang tapi dia ambil itulah perkara-perkara yang alam nah sehingga dia ingat oh iya empat bulan yang lalu kita pernah membeli satu kilo korma ternyata korma itu yang jatuh di bawah tidak ditimbang akhirnya ingin memperoleh kehalalannya akhirnya dia kembali lagi dia kembali lagi ke kemakkah perjalannya sudah selama empat bulan dari mekah ke betul madis kemudian dia pulang lagi ke mekah pulangnya untuk apa hanya ingin minta kehalalannya kurma yang satu itu nah ternyata dia berjalan empat bulan lagi sampailah di pasar ketika di pasar dia menanyakan tanya orang yang menjual kurma yang bulu pernah dia beli berarti delapan bulan yang lalu karena berangkatnya empat bulan kembalinya lagi empat bulan berarti delapan bulan setelah sampai disana dia menceritakan saya pernah beli beli korma disini tapi saya pernah mengambil satu korma tapi yang saya tidak tahu apakah satu butir korma ini milik saya ataukah bukan jika daripada kita dalam hati bingung syubhat saya mau minta dihalalkan saya mau minta dihalalkan itunya kurma yang satu butir itu minta dihalalkan akhirnya apa orang yang penjaga dagangan itu kebetulan anaknya anaknya menjawab ya saya penjaga kios ini menjaga ayah punya ayah saya sedangkan ayah saya sekarang sudah meninggal satu bulan satu bulan yang lalu kalau saya mau meminta dihalalkan satu butir korma itu kalau saya menghalalkan tetapi kalau saudara-saudara saya karena saudara-saudara saya ini ada sebelas orang saya tidak bisa saya tidak menanggung kehalalan satu satu butir korma itu akhirnya demi minta halalnya minta halalnya sebutir korma akhirnya sudah saya minta alamatnya saja alamatnya dimana yang sebelas orang itu singkat cerita setiap orangnya itu didatangi dan meminta dihalalkan meminta dihalalkan sampai sudah sampai sebelas orang yang dia temui akhirnya diantara keluarga itu sudah menghalalkan ini kalau kita mau mencari makanan makanan yang halal sehingga kita diperitianjurkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram itu nah berkenaan dengan makanan yang halal islam islam mengajarkan tolabul halali wajibun itu mencari makanan yang halal itu hukumnya wajib kalau kita mencari makanan hukumnya wajib berarti kita harus mencari yang halal tidak boleh mencari memakan barang-barang yang haram nah ketika setelah selesai meminta kehalalannya akhirnya sudah halal sudah dihalalkan akhirnya beliau kembali lagi ke Baitul Magdis setelah sampai di sana 4 bulan berikutnya berarti 12 bulan sampai dengan 1 tahun dia bermunajat lagi dia berzikir di bawah kubah sohro itu begitu berzikir ada suara lagi dulu ya Abraham Abraham ini dulu ya punya pernah melakukan dosa tetapi sekarang sudah meminta dihalalkannya sehingga beliau sekarang sudah tidak punya dosa lagi akhirnya disitu mendengar berarti sudah tidak punya dosa lagi ini dosa yang ma'alak dosa yang bergantung padahal ini bukan tidak termasuk haram karena subhat belum jelas karena jatuh di apa di bawah timbangan itu karena dia mengira bahwa kurma yang jatuh itu adalah miliknya akhirnya dia ambil tapi ternyata subhat jadi kalau orang yang zahid orang yang suhud itu menjaga dari makanan makanan yang subhat yang subhat saja tetap dihindari apalagi yang haram haram itu harus kita hindari termasuk filmat filmat umi di dalam hal-hal yang kita makan kita makan usahakan makanan yang kita makan makanan yang halal wal malbus termasuk juga pakaian pakaian yang kita kenakan juga pakaian pakaian yang halal termasuk juga pakaiannya termasuk juga hasil usahanya hasil usaha yang kita makan bukan hanya makanannya saja tetapi hasil usaha yang halal dalam hal makanan termasuk juga hal tentang sesuatu yang kita gunakan malbus kalau kita bisa memakan makanan yang halal maka sofat fikrotuhu maka pikirannya ini akan menjadi bening bening artinya tidak ada hasud tidak akan ada takabur maka orang yang bening pikirannya tidak akan hasud dan juga tidak akan suudan tidak akan suudan ala mas al fikrotuhu ala masnu'atillah terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan ada latih yang menunjukkan ala ihya illahi ta'ala khalqa ba'dal mauti untuk menunjukkan atas Allah menghidupkan kepada makhluk setelah matinya wa'ala wahdatihillah dan tentang sifat keesaan Allah wa'bud ratihi dan sifat kekuasaannya Allah wa'ilmihi dan sifat ilmunya Allah wazhalika dan yang demikian itu bi'anta amalah jika kita mau mengangan-angan atau memikirkan bifikrihi dengan fikirannya watadab barok dan apa mentadab bur mengingat-ingat meneliti bi'aklihi dengan akalnya bahwa anna allaha ta'ala khalakahu minnut fatin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia itu minnut fatin dari nutfah nutfah itu apa sperma kalau bahan bakunya ayam itu bisa dijual tapi kalau bahan bakunya manusia tidak ada yang berani beli karena menjijikkan sperma itu kan menjijikkan jadi lebih bahan bakunya manusia dengan bahan bakunya hewan itu lebih mahal bahan bakunya ayam kalau ayam laku 2500 kalau bahan bakunya manusia tidak ada yang mau kasih apa ditempeli saja orang lari-lari itu karena menjijikkan itu bahan bakunya manusia tetapi walaupun bahan bakunya manusia itu walaupun setetes itu murni murni bersih minut fatin firrahmi di dalam rahim itu di dalam apa minut fatin firrahim di dalam rahim kemudian setelah itu fajah alaha ala kotan setelah mani itu berusia 40 hari kemudian berubah menjadi ala koh ala koh itu apa apa darah darah yang mengempal menggumpal itu itu 40 40 hari 40 hari pertama itu nutfah kemudian 40 hari kedua ala koh kemudian 40 hari yang berikutnya suma mud hotan kemudian daging daging yang sudah mengempal sudah mengumpal ini proses proses kejadian manusia proses kejadian manusia pertama terdiri dari nutfah 40 hari 40 hari yang berikutnya menjadi ala koh 40 hari berikutnya menjadi mud wah dari air mani kemudian menjadi darah yang menggumpal kemudian menjadi daging yang menggumpal ketika itu usia 40 hari kali 3 berarti berapa 4 bulan 120 hari 120 hari itu sama dengan 4 bulan maka kita disunahkan ketika janin itu berusia 4 bulan kita dianjurkan untuk berdoa memohon kepada Allah karena ketika janin itu berusia 4 bulan Allah mengutus kepada para malaikat untuk menyembur untuk menyembur mencatat mencatat pertama tentang umurnya kemudian jodohnya kemudian apa tentang jodohnya umurnya kemudian takdirnya itu takdirnya sehingga ketika janin berusia 4 bulan kita dianjurkan untuk berdoa doa 4 bulan karena ketika itu malaikat menyembur atau memencatat apakah janin ini tergolong orang yang amalannya baik atakah janin ini akan menjadi umurnya panjang jodohnya siapa apakah dia akan tergolong orang yang bahagia atau yang celaka ini tercatat sehingga kita dianjurkan ketika janin berusia 4 bulan kita diperintahkan untuk berdoa doanya juga ada nanti di dalam kitab itu di dalam kitab Al-Alkar terutama kita memohon kepada Allah agar ibunya atau ibunya yang mengandung dalam keadaan sehat anak yang dikandung dalam keadaan sehat dan sempurna dan tergolong tercatat anak yang berbakti kepada orang tua kemudian umurnya yang panjang kemudian jodohnya sudah dicatat kemudian termasuk apakah dia menjadi orang yang bahagia atau orang yang orang yang celaka itu sehingga ketika itu ketika Allah telah menjadikan manusia pertama Al-Nutfah kemudian Al-Lakoh kemudian Mutohah kemudian Allah telah menjadikan daging kemudian menjadikan tulang-tulang kemudian Allah menjadikan otot-otot Allah menjadikan setelah itu darah yang daging yang sudah mengumpal kemudian Allah menciptakan lahman daging yang sudah jelas kemudian menciptakan awman tulang-tulang kemudian unrukon unrukon itu otot-otot Allah ciptakan termasuk juga urat-urat urat-uratnya Allah jadikan otot-ototnya Allah jadikan setelah itu sudah sempurna kemudian Allah membelah itu membelah apa diantara di masing-masing masing-masing benda itu ada yang bisa menjadi pendengaran telinga ada yang bisa menjadi penglihatan berupa mata dan anggota-anggota yang lain kemudian Allah memudahkan al-khuruj kemudian Allah memudahkan janin itu keluar Allah itu memudahkan janin itu keluar tetapi kadang-kadang karena keimanan kita ini sudah menipis atau mungkin karena mengandalkan ilmu pengetahuan bisa jadi karena manusia ini sangat yakin terhadap ilmu pengetahuan bisa jadi karena keimanannya tipis artinya apa ketika ada anak yang mau lahir tidak mau repot-repot baru susah sedikit saja sudah lah kita operasi sesar saja ini berarti kita menunjukkan apakah kita imannya tipis ataukah kita memang yakin terhadap ilmu pengetahuan sehingga kadang-kadang orang baru mau melahirkan sudah satu jam dua jam tidak lahir-lahir akhirnya dari keluarga sudah sesar saja operasi sesar saja supaya mudah cepat keluar padahal Allah disini padahal sudah menjanjikan Allah dulu kan tidak ada dokter juga ibu-ibu lahir sampai dua belas anak bisa melahirkan dua belas anak satu tahun melahirkan satu tahun melahirkan tidak pernah operasi tetapi sekarang tidak karena saking percaya saking percayanya terhadap ilmu pengetahuan sehingga sedikit-sedikit langsung sesar jadi kesannya apa kita apa ibu hamil ini dianggapnya hal yang hal yang remeh ya kalau kita sebagai suami tidak punya beban nah kalau ibu-ibu yang mau melahirkan itu apa taruhannya hidup dan mati taruhannya hidup dan mati sehingga dalam hal Al-Quran wahnan ala wahnin itu Allah telah menciptakan bahwa ketika ibu akan melahirkan anaknya itu dalam keadaan susah di atas susah susah sekali nah kita mestinya sebagai anak kalau kita mengingat jasanya orang tua terutama ibu ketika ibu melahirkan kita mestinya ingat sehingga kadang-kadang ada yang mengadakan hari ulang tahun hari ulang tahun itu sebenarnya untuk mengingatkan kepada anaknya bahwa 10 tahun yang lalu ibumu ini melahirkan kamu dalam keadaan berperang melawan hidup atau mati mestinya jangan dijadikan pesta mestinya hari ulang tahun itu kita jadikan bahan renungan agar kita ini berbakti kepada orang tua karena orang tua sudah apa mengandung selama 9 bulan ketika usia 7 bulan juga ibu kita sudah tidak betah lagi beliau sudah merasakan tidak tahu sudah merasakan panjangnya malam sudah merasakan panjangnya kenapa tidurnya sedikit karena memikirkan anaknya lahirnya dalam keadaan sehat apakah dalam keadaan sempurna atau dalam keadaan catat orang tua itu selalu mendoakan kepada anaknya hal-hal yang baik tetapi Allah tetap akan memudahkan yang akan memudahkan mengeluarkan jabang bayi nyatanya kuda kuda siapa dokternya dokternya kuda tidak ada tetapi kuda bisa melahirkan anaknya kerbau juga begitu tidak ada dokternya bisa melahirkan padahal besarnya berapa kalau kita perhatikan itu berapa lubangnya lubang vagina itu kerbau wanita kan kecil tapi bisa melahirkan hewan yang besar itu karena Allah Allah sehalal huruja liljanini minbatni ummihi Allah yang memudahkan keluarnya janin dari perut dari perut ibunya kemudian ketika anak lahir itu Allah juga memberikan ilham memberikan pengetahuan memberikan ilmu kepada anak itu kapan Allah memberikan ilham ketika anak kecil itu sudah lahir dalam keadaan sudah satu jam atau dua jam dia itu butuh butuh susu 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 suapan susu sehingga Allah Allah memberikan alhamahu irti lois jadi menunjukkan putik putik susu itu dia mau menyedot ini siapa yang mengajarkan siapa yang mengajarkan kamu sedot susu itu kan tidak ada karena ibu belum mengajarkan tetapi karena Allah yang memberikan ilham Allah yang memberikan ilmu bahwa kamu ketika kamu lapar sedotlah susu ibu hanya untuk dipentil hanya diajukan pentilnya apa putiknya susu ibunya dia langsung mau menyedot ini namanya wa'alhamahu Allah memberikan ilham irita isai waja'alahu waja'alahu fi awalil amri bila asnani dan Allah menjadikan anak kecil ini pada permulaan perkara itu bila asnan tanpa adanya gigi tanpa adanya gigi suma ambata lahu asnana kemudian Allah apa menumbuhkan menumbuhkan gigi gigi setelah itu suma sakoto sakoto kemudian Allah mengugurkan gigi gigi itu biasa kalau anak-anak kecil itu ketika berusia 1 tahun 2 tahun sampai 3 tahun itu giginya penuh tetapi nanti kalau sudah berusia 6 tahun 7 tahun nanti giginya akan rontok ini ini sudah diatur sudah dijelaskan bahwa ketika anak berusia dari umur 6 tahun sampai dengan 7 tahun Allah mengugurkan semua gigi giginya giginya anak kecil itu suma adaha marotan ukra kemudian gigi gigi itu setelah dia berusia 7 tahun Allah mengembalikan lagi Allah menumbuhkan lagi menumbuhkan giginya yang lain kemudian Allah menjadikannya dari satu keadaannya seorang hamba kemudian bisa berubah-ubah pertama min siwarin ila gabirin dari masa kecil sampai ke masa dewasa wamin sahabin ila haramin dari masa muda ke masa yang masa yang sudah tua wamin sihatin ila sakomin kemudian Allah menjadikan orang manusia dari sehat ke sakit kemudian Allah menjadikan manusia itu setiap harinya tidur kemudian bangun tidak tidur terus tidak tidur terus tidak bangun terus dan begitu juga su'ur Allah itu menumbuhkan su'ur su'ur itu rambut rambut-rambut ini padahal tidak ada stok rambut tidak ada stok rambut kita tidak punya stok tetapi nyatanya apa ketika kita potong Allah tumbuhkan lagi ketika Allah ketika kita sudah potong Allah tumbuhkan lagi itu karena karunianya karunianya Allah kadang-kadang tidak ada stoknya tidak ada stoknya rambut tetapi anehnya ada satu rambut yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah panjang-panjang itu ada itu ada Allah itu sudah menentukan contohnya ini alis tuh ini dari dulu tidak pernah sampai ini Allah memberikan apa memberikan rambut sama-sama rambut ada yang rambutnya bisa panjang ada yang rambut tapi tidak panjang seperti di sini rambut ini dari dulu rambut itu segini terus coba kalau kita rambutnya sama dengan rambut yang ada di kepala nanti susah cukur-cukur terus ini karunianya Allah maksudnya kita tadabur kita mengingat-ingat kita harus mengingat coba tapi kalau kumis itu bisa kumis ya cukur tumbuh tolong lagi terus lagi kemudian apa lagi wa'afaruhu kuku kuku juga begitu tidak ada stok kuku tetapi ketika kita potong kita potong tumbuh lagi kita potong tumbuh lagi kemudian setiap kukur kemudian roja'ah tumbuh lagi kukur tumbuh lagi begitu juga adanya siang adanya malam dan siang malam dan siang alhamdulillah kalau kita di Indonesia itu mengalami siang dua puluh eh dua belas empat jam eh dua belas jam ya dua belas jam kemudian malamnya dua belas jam coba kalau kita hidup di negeri yang panasnya sampai berapa ada satu negeri yang panasnya dua puluh jam itu kalau puasa bagaimana sedangkan puasa standarnya mintulu ilfajiri ila hurubi syamsi jadi kalau dia ketika berpuasa di daerah yang panasnya sampai dua puluh jam ada yang panasnya delapan belas jam itu kasihan karena puasanya sampai dua puluh jam kadang ada yang delapan belas jam tapi alhamdulillah kita hidup di Indonesia itu hidup yang sudah nyaman udaranya juga nyaman kondisinya juga aman sekalipun kadang ada yang ingin tidak nyaman tidak menjadikan aman negara yang sudah aman inginnya tidak aman karena ada adanya kepentingan negara sudah aman kok mau dijadikan tidak aman saat ini sedang terjadi itu karena apa karena hasud itu karena hasud bukan karena tapi coba kalau rokolkolbi kalau hatinya lunak ya tidak mau tidak ada khusud tidak ada suudhon adanya khusnudhon nah kita hanya introspeksi apakah saya selama ini yang kita makan atakah makanan yang haram kalau kita makan yang haram itu bisa mengeraskan hati kalau makanan makanan yang kita makan itu makanan yang haram bisa mengeraskan hati dan juga bisa menjadikan malas beribadah kalau kita malas beribadah ya kita introspeksi mungkin baru saja kita makan makanan yang haram sehingga kita dituntut kita dituntut polabul halali wajibun mencari yang halal itu adalah wajib nah mungkin sampai disini dulu kita saya sampaikan kita usahakan ya kita usahakan yang pertama kita usaha agar bisa meninggalkan pertama kita bisa meninggalkan melakukan dosa yang kedua bisa meninggalkan perbuatan yang haram karena perbuatan yang haram ini bisa mengakibatkan hati menjadi keras menjadi takabur dan nanti akan menjadi hasud nah kita usahakan mudah-mudahan kita usaha mencari mencari makanan makanan yang halal pakaian-pakaian yang kita pakai juga pakaian yang halal karena dengan pakaian yang halal hati kita akan menjadi lunak akan menjadi lain jadi tipis mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan barangkali terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahul muafiq ila akwami tariq summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh